Money, get money, get money Suara saya sangat seksi sekali pemirsa ya, OMG Sangat seksi Saya sakit pemirsa, saya dapat batuk-batuk dan berengus-berengus And berengusnya itu sangat-sangat Kehijau-hijauan seperti tumbuh-tumbuhan And Ini saya sudah mendingan pemirsa Tapi kemarin saya punya suara kayak begini Seperti itu, OMG Saya mau minum obat dulu, ini Tynol Tynol, cold, flu, severe Saya tidak punya cold, by the way Cuma flu, cuma tidak pernah-perah amat flu Tadi malam saya sampai rumah, saya langsung bersih-bersih rumah dan lain sebagainya And then Saya tidak sadar setelah lipat baju, saya sudah KO dan sudah ketiduran Tanpa membersihkan wajah, mulut, dan lain sebagainya Tapi saya Boharum, masih boharum Travis lagi pergi ambil the queen Willow, King Shadow And Prince Prince Ronan And Prince Zoe And ini Hunter Dan Stella Hunter dan Stella lagi disini dengan saya Best dog pemirsa Oh my godness They are very very sweet Ini dua dogi ini sangat tidak menggonggung kepada kita pemirsa Walaupun saya punya makanan di depan Tidak mau ambil seperti, you know Shadow, Willow, and Ronan Mereka kayak mau Memakan saya, punya tangan Aduh ini OMG Segala sesuatu Mereka tidur juga sangat sopan Mereka tidur dengan saya Mereka sangat sopan sekali And mereka hug saya And mereka cium saya And I'm talking about you I'm talking about you And then Yang putih itu Saya mau kasih nama dia Snow White Dia punya nama Stella Pemirsa Cuma saya mau kan tidak punya nama Saya harap tidak apa-apa But yang putih juga Sangat cinta sekali Kepada anak-anak saya Pokoknya dia punya inti Mereka sangat polite sekali OMG saya punya ingus Sudah disini One second Di menara ada sekolah Nama Stella Maris Apa tadi saya bilang Oh ya Saya berkas keluar Ingus ini Aduh Ingusnya sangat kental Seperti Susu kental manis Apakah kalian Pernah mengalami hal Yang seperti begini Ada sesuatu yang mengering Disini dan menghasilkan Ke hijau-hijauan Aduh Anyway Saya akan ambil ini obat Dia dua ya Dalam satu saset Saya baru minum kemarin satu And dan suara saya sudah Belum baik Dan second Zach Reci Amin Reci Zach dan Rachel Juga akan minum obat Rachel tidak Tidak sakit-sakit amat Cuma dia punya Beringung saja Dia tidak panas Kalau si Zach Dia dapat Beringus Batuk Dan dia punya Hidung-hidung Sini Sangat Merah sekali Dan saya kemarin Pakakan dia Apa namanya itu Carmex Tidak mempan Saya pakai itu Krim yang dikirim oleh April OMG Langsung dia hilang Thank you April Seven saset sekali obat By the way But I have to Take this Waktu lalu Saya sakit Di rumah teman saya Dia kisah obat Saya buang Hey One second What's that What's that What's that What's that The tie-out Sounds like you're going to Bath Moment of the truth Let me put my pants on I want to see How Willow react So we leave All the more time You replace us What So when you leave You replace us Yeah You replace me Two dogs Two dogs One second Let mama see the reaction Oh my god Oh my god They're talking They're talking They're talking Wheelo You should tie around here Wheelo That's your son Wheelo That's your son Wheelo Hunter looks bigger Than Wheelo Hey that's your son Shadow You're going to take a bath Kido It's okay Stella Your fur will look Very beautiful After you shower Oh It's okay Stella That's okay It's so cold Soap time Oh darling Hi Very good Very good Yes she's so smart I'll put the brush back I'm going to brush Stella With this one Okay go brush Stella Stella needs a lot of brush Very good Uh oh They both brush Stella and Hunter She wants a brush Brush Stella's brush Brush Stella's brush Be brave Be brave Willow be nice Willow be nice Be nice Be nice Be nice Be nice Be nice No This is going to take a while So I'm going to figure this out Unfortunately How they come together How they come together One of them has to dominate together It's going to be Willow Don't bite her No 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 selamat menikmati 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 hunter is in now this is your son you are growling at your son your son your son can beat you up i wouldn't pick a fight with him if i were you your son can beat you up why you are so skinny looks like she doesn't eat well she's not skinny she has smaller hair no she looks like she's not healthy or something she's a female she's a female right size and white and um he came up to uh stella and stella already um upset because of willow attacking her twice uh last time at ronan and ronan didn't know why what did i do wrong and he goes to his mom and dad both his mom and dad lick his face it's a family member and then stella that's the only way this is going to work out you need to be dominant over your mom and show her who's guasca's shadow and him they might get in an argument they their hair morph a little bit but they didn't fight this time which is good hunter and him like eh he's not a threat but when you get your balls chopped it'll be easier how are you feeling how are you feeling who are you calling racha looks like she loves stella hey stella stella you're the the albino here hahaha oh wow look at his tail like up hunter punya up my man he's gonna show his teeth yeah he show his teeth oh hunter's gonna beat shadow for sure look at the size of shadow in him so it looks like um hunter wants to be the dominant one here hahaha the newcomer well that means he has to beat up shadow and beat up his mom shadow must what? hunter has to beat up shadow and beat up his mom a couple times before he's gonna beat dominant one yeah cause that's what wolf do he's also got the size i think he's gonna win wow but look at this one right here i don't think he's gonna beat dominant he beat shadow over and over and over again will's not done yet he didn't she doesn't think this is enough uh oh di tempat liar pemirsa siapa yang paling terkuat dia yang akan menjadi alpha dalam satu pack tails waving high with confidence then the chief of the sluws takes charge attacking the druid's new leader so ini mereka dalam sistem perkenalan mungkin akan ada tumpadara there will be blood there will be there will be blood but you know you've doomed Stella from being a white wolf to a red wolf hahaha but for the two new members to come into the pack they're gonna have to either become submissive and beaten or they have to beat the current alpha yeah and now the current alpha is that one right there shadow so there will be fights so he will face that one and she will face this one very good girl you good you gonna have you gonna have a little fight okay no go hide behind the kids no oh she's coming that's mine Milo you're gonna be good okay Stella is the new member here okay she's not down there she wants to be submissive yeah stop attacking her she already being submissive a couple times Milo I'm not satisfied yet oh oh my goodness that is so sweet that is so sweet Saki you love Stella already did you see that? yeah I thought I saw it oh 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 my god it is so sweet Saki 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 we are getting we are getting oh ok oh go chappas oh What's wrong? Are you scared? Saya mau makan dulu, saya lagi kerja ini But anjanji saya lagi di luar Saya tadi tunggu-tunggu si Travis Dan saya sudah kelaparan Jadi saya makan ini ya, apa namanya nih? Serial Kita tadi order di Mian Bistro Again, I love that restaurant so much Order seperti biasa, makanan kesukaan Sorry, you go eat your food And then Saya order nasi goreng Pakai mie soba Oh, no way And then Oh, no way Saya mau makan sambil cicit dengan kalian Karena saya harap kalian bisa mendengarkan suara saya dengan jelas Saya order nasi goreng Nasi putih, I love mereka punya nasi putih By the way, sangat enak sekali Saya harap kalian pergi mengambil makanan kalian dan makan bersama-sama dengan saya Karena kita akan cicit Oke Oh, nasi goreng Mereka punya nasi goreng ini pemirsa Terlihat biasa saja Agak kurang menyenangkan disini Sorry pemirsa Maklumi pemirsa Yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng Semuanya Oke That's better Is that better pemirsa I hope so Sorry Thank you so much Zoe Tapi you cannot eat this Oke Zoe Ini nasi goreng pemirsa Dia terlihat biasa saja Oke But if you try this Enak sekali Saya tidak tahu apa yang terjadi Apa yang mereka taruh di nasi goreng ini cuma dia Enak sekali Saya makan ayam Saya tidak tahu makan pakai sumpit by the way Tapi kita akan makan-makan saja Kita pura-pura tahu saja oke Ini adalah vegetable soba Yang mana yang paling saya suka sekali Aduh sudah agak dingin eh Aduh saya paling beko sekali pakai ini sumpit Hmm Situ dia bisa pakai sumpit So kita cicit Aduh ada tahu Hmm Sedap sekali Sudah agak dingin Karena agak jauh ya Itu mau makan dari rumah kita sini Kira-kira Kira-kira 10 menit Anjing kita yang baru Yang putih namanya Stella Anaknya Milo dan Shadow Namanya Hunter Cuma waktu dia masih kecil Saya namakan dia Goose Now Itu Goose kita ambil dari nama Film di Aduh saya sudah lupa itu film punya nama Cuma kayak film perang begitu Ada Tom Cruise yang bermain situ Ehm Ada 5 orang itu cowok-cowok Satu Goose And then Marvrix And then Ada itu Ehm Pokoknya kita kasih nama Di film itu ya So Goose ini adalah Anak satu-satunya Shadow dan Willow Waktu Willow mengandung yang kedua kalinya Dulu waktu di Las Vegas Yang kita mau dulunya itu Kita cuma Ingin memiliki Salah satu anaknya Si Willow And kita tidak tahu Willow mengandung yang kedua kalinya Itu kita tidak tahu sama sekali So Ehm Mungkin disini ada yang akan berpikir Bahwa kita kasih breed mereka Yang mencari untung dari situ No Ehm Makanya kita ambil si Ronan itu Karena kita memang suka sekali Mau dapat anaknya mereka ya Cuma karena Waktu Willow mengandung pertama kali Dia mendapatkan anak Kira-kira berapa ya Anak Anak atau lima I think yang pertama I think yang pertama lima kali And kita ambil Kita ambil satu Yang lain kita jual ke orang yang Sangat Sangat You know You know Sorry Yang lain Kita jual ke keluarga yang sangat Sangat mencintai mereka ya Waktu Willow hamil kedua kali Seperti yang saya bilang tadi kita tidak tahu Dan Waktu itu dia melahirkan cuma anak satu Itu Gus Travis tidak percaya Dia pergi ke rumah sakit dengan Willow Scan Willow ya Karena dia tidak Dia tidak mau terjadinya sesuatu kepada Willow Dia sayang sekali di Willow So Dokter bilang bahwa Oh cuma satu dia punya anak Benar-benar cuma satu So Dan saya tidak mau jual itu anak Akhirnya Ada satu pasangan Pasangan muda ya Mereka sudah mempunyai satu anjing Yang itu yang putih Stella Dan mereka mau mencari teman buat anjing yang putih tersebut Husky itu mereka sangat kaya Suka berteman begitu Dan kalau tidak ada teman di rumah Teman sesama sesama anjing begitu Mereka kaya akan sedikit stress Ya Jadi mereka membeli Gus dari kita Ini fried rice by the way Harganya cuma 2 dollar No Harganya 1 dollar 50 cent Anyway So Dulu Ini orang tuanya si Gus Mereka tinggal di Las Vegas Saya pikir juga mereka You know Orang muda Mereka pasti mempunyai banyak waktu buat si Gus Ya kan And don't get me wrong Pemirsa mereka sangat sayang sekali sama si Gus Sayang sekali Dan waktu mereka membeli Gus Saya ingat sekali waktu itu kita pergi ke Depan gas station And saya sangat sedih sekali Karena saya You know Kasih Gus ke orang lain ya kan And Karena Waktu itu saya bilang ke si Travis Saya tidak mau jual si Gus Karena dia cuma sendiri And Saya pikir Ronan sangat Akan bahagia sekali mempunyai Gus ya Jadilah 4 anjing Dan 1 anjing kecil Jadi 5 ya So Travis bilang no We cannot We cannot Karena waktu itu juga kita mempunyai anak kecil Si Zach Akhirnya saya dengan rela memberikan Gus away Setiap orang Yang membeli anjing-anjing kita Saya bilang ke mereka bahwa Kalau suatu saat Kalian sudah tidak mau lagi ini anjing Dan kalian sudah Pokoknya kalian Apapun alasan tersebut Dan kalian tidak mau menjaga anjing-anjing ini lagi Tolong Orang pertama yang kalian harus hubungi adalah Saya dan suami saya Karena kita akan mengambil anjing-anjing kita kembali ya So mereka bilang oke Akhirnya pemirsa 2,5 tahun kemudian Saya mendapatkan SMS dari Gus punya orang tua Mereka bilang bahwa Mereka akan bertemu dengan kita Walaupun berapa jauh itu untuk mengantar si Gus Tapi mereka mau Gus dan Stella Sama-sama ya Tinggal sama-sama Karena mereka berdua sudah Sama-sama Dari Gus masih kecil ya kan So saya bilang oke Waktu itu mereka sangat khawatir sekali You know siapa yang akan mengadopsi Gus dan Stella Dan mereka tanya kepada saya Oh kamu sudah mendapatkan rumah buat Stella dan Gus Terus saya bilang yes Mereka akan tinggal dengan saya disini Mereka akan tinggal dengan orang tua mereka disini Dan mereka sangat happy sekali you know Saya suruh si Travis untuk terbang pakai pesawat ke Ke California Karena Gus punya orang tua dari Las Vegas mereka pindah ke California Saya suruh si Travis terbang ke sana Tapi ternyata ketika saya cari tahu dokumen-dokumen Apa yang harus dilengkapi Sebelum terbang dengan anjing itu Langsung saya bilang kepada mereka Bagaimana kalau kita berkendara Bertemu di tengah-tengah ya So dia dari California pergi ke Arizona Kita dari sini pergi ke Arizona Dia dari sana kira-kira 8, setengah 9 jam Begitu kita dari sini 12-13 jaman Itu tanpa berhenti biar-biasa Waktu saya bertemu dengan mereka itu Di depan hotel Saya tidak nge-vlog sama sekali Karena saya stop pas di depan mereka ya Dan saya sudah tidak ingat lagi dengan vlog Saya langsung pergi peluk si Gus Dan Makanya saya tidak terlalu nge-vlog banyak Waktu di perjalanan itu Karena ya you know Saya sangat sedih sekali Membiarkan Gus pergi Saya tanya kepada mereka begini Terus yang mana yang nama ini Terus itu cowok bilang Oh itu dia saya punya mantan Nah disitu saya sudah tangkap bahwa Mungkin karena mereka berpisah Makanya You know Tidak ada yang mau urus anjing begitu Di sini itu kebanyakan seperti itu Kalau ada pasangan yang ambil anjing Dan ketika putus atau cerai Mereka tidak tahu itu Anjing mau ditaruh dimana Atau kucing mau ditaruh dimana ya Dia punya mantan itu Adalah seorang Angkatan laut Cewek ya Dan dia tidak selalu di rumah Makanya Dia mau ada orang yang menjaga Gus dan Stella Long story short Dia tanya kepada saya Apakah bisa Kalau dia sudah selesai dari angkatan laut Tahun depan Apakah bisa dia akan mengambil kembali Gus dan Stella Terus saya bilang ke si Travis Kelihatannya ini Cewek yang di angkatan laut ini Dia sangat cinta dan sayang Kepada Stella dan Gus So Travis bilang Oke bisa Kita juga belum tahu yang tepatnya Karena ini masih rencana Sekalaupun dia mau minta Ambil ulang si Gus dan Stella Kita tidak mengapa ya Yang penting dia akan bertanggung jawab Menjaga si Gus dan Stella lagi Cuma Gus dan Stella Sangat well behave Mereka sangat Sangat besar Mereka makan bagus ya Saya pikir ini cewek Dia sangat mencintai Gus dan Stella Dan dia sangat Bagus sekali untuk menjaga mereka ya Cuma karena dia adalah seorang Militer yang Apalagi angkatan laut Mereka berlayar kesana kemari So Ya Saya maklumi ya Dan juga waktu dia punya cowok Pergi antar ini Gus dan Stella Ada cewek juga disitu Jadi mungkin saya pikir Itu dia punya cewek baru Saya juga tidak tahu bagaimana Cewek baru atau adik Cuma ada cewek juga disitu ya Waktu lalu dia pergi ambil si Gus Dia dengan cewek yang Angkatan laut itu Sobat getulok pemirsa Ini cerita kali ini Saya sangat sedang sekali Bisa mempunyai Gus kembali Saya sangat sedang sekali Bisa melihat dia sangat sehat ya Bertunggu menjadi seorang Lelaki yang sangat Sangat Cogan Sangat tampan Sangat Tangguh pemirsa Sangat besar Sekarang mereka lagi Proses perkenalan Saya harap Akan bisa menjadi baik-baik saja ya Saya harap Willow bisa menerima Stella dan Gus dengan baik Ehm Cuma kita punya plan B Kalau mereka tidak Tentram dan damai Seperti waktu lalu Willow dengan Kita punya German Shepherd Maka kita akan Mencarikan rumah yang Sangat-sangat Sangat bagus Buat Stella dan Gus Tapi saya 100% saya mau Supaya mereka bisa Menjadi bagus Mereka bisa menjadi Satu pack Satu keluarga Kalian tidak bisa membayangkan Bagaimana happy nya Diri saya sekarang Waktu melihat mereka Di belakang sana bermain Dan Ada sedikit pertengkaran Cuma tidak Tidak terlalu besar-besar amat ya Willow kelihatan Suka Tapi mereka tidak Kayak bone dulu Karena kan Kalau anjing Anjing atau Semua binatang pemirsa Kalau kalian melihat Mereka kayak Bikin begini di kepala Itu namanya You know Kayak bone Ikatan begitu ya Mereka membuat ikatan keluarga Lebih strong Kalau elephant mereka pakai Trunk Singa mereka pakai kepala Kayak begini Sama dengan wolf Mereka pakai kepala Cuma mereka di luar sana Tidak terlalu bertengkar Tapi mereka Begini itu Pakai kepala Belum terjadi ya Berroa saja pemirsa Mudah-mudahan Mereka bisa menjadi satu Dan ya Saya hanya mau Hal itu terjadi Pemirsa OMG Sudah seperti orang Mau mampus Saya punya suara Ini Hmm Saus kacang ini enak Tadi Stella disini Dia takut terus Dia pira di kamar mandi sana Dia pira di kamar mandi saya Tapi ini sudah mau habis Ini nasi goreng Sedap Pemirsa Begitulah Saya punya cerita hari ini Terima kasih banyak Sudah menonton Saya punya video Dari kita Pergi mengambil Stella Dan Gus Terima kasih banyak Sudah You know Masih disini Masih setia dengan saya So anyway Ya terima kasih banyak Itu saja pemirsa Untuk video kali ini Sangat panjang sekali But I hope you like it And enjoy it So ya Thank you so much pemirsa Talk to you again Bye Bye Lalu saya bilang bye 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 Jack Ada Gara-gara Jack Itu di belakang Saya dengar tadi Mungkin si Gus Dia berteriak Karena ada Electric Wire Shadow Willow Dan Ronan Mereka tidak berani Sontong Sentuh itu Electric Wire Ya So mungkin tadi Gus Kali Karena saya dengar Ada teriakan yang dasyat Ia Ia Duk Ia Mac Ia 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 Terima kasih.